selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel babang service oke guys ini kita dapat servisan menarik ya ini hp nya Oppo F9 kenalanya bisa teman teman lihat ini keadaan layar retak namun LCD dan sentuhan masih normal nah ini ya dan ini hp nya ya ini Oppo F9 dan ini hp nya sudah pernah ganti LCD jadi sudah dipastikan ini LCD KW ini juga sentuhan masih normal dan ini untuk kaca gelas atau kaca layar yang baru sudah saya siapin dan hp nya tinggal kita eksekusi untuk penggantian kaca layarnya saja jadi untuk teman teman pemula untuk penggantian kaca layar atau kaca gelas bisa disimak ya step by step nya agar tidak gagal paham oke ini kita langsung saja kita matikan handphone nya selanjutnya kita panaskan area back door ya agar lem lemnya itu jadi lunak ketika penyesetan lebih mudah nah ini kita hangatkan dulu saya disini menggunakan bantuan head gun namun teman teman kalau tidak ada head gun yang menggunakan blower bisa hair dryer juga bisa ya bebas-bebas saja ya ini udah kita hangatkan selanjutnya kita buka back door nya menggunakan plastik nikah seperti ini nah ini kita cari celah atau ruang setelah dapat celah atau ruangnya langsung kita seset saja seperti ini nah ini nah ini kita seset secara perlahan ya oke ini udah kita lepas dan berhasil oke selanjutnya kita buka semua baut-bautan di area casing belakangnya ya ini kita lepaskan semua baut-bautnya nah ini saya skip saja ya untuk penguncopotan baut selanjutnya kita lepaskan di slot kartu sim nah ini dan ini handphonenya ketekan power guys jadi nyala ya jadi kita matikan lagi dan kita buka untuk casing belakangnya ambil dari dekat slot kartu sim tadi ya agar karena disitu bagian paling mudah untuk pembukaan casingnya nah ini untuk casingnya udah berhasil kita lepaskan selanjutnya flexible fingerprint juga kita lepaskan dan jangan lupa kamera juga kita amankan dulu ya karena sering saya sampaikan saya disini penggantian gelasnya itu menggunakan oka cair jadi yang dikhawatirkan nanti lemokanya terkena kamera malah nanti kameranya buram ya nah ini baterai dan ini soket LCD kita lepaskan ya selanjutnya kita hangatkan di area LCD nya menggunakan bantuan pemanas bisa blower, head dryer atau head gun seperti yang saya gunakan ataupun bisa juga teman-teman tempelkan di atas mesin separator ya jauh lebih mudah lagi jadi tinggal teman-teman kondisikan saja selanjutnya kita seset LCD nya pencopotan ambil dari sisi atas ya dekat salingan speaker setelah dapat ruang paling bawah dari LCD nya kita langsung penyesetan keseluruhan ya nah ini kita seset secara perlahan hati-hati ya dan ini berhasil guys dan bisa teman-teman lihat di area pinggirannya itu dikasih double tip nah ini kita amankan dulu ya untuk double tip nya nanti kita rapikan nah ini agak sulit untuk double tip pinggirnya ini guys nah ini kita amankan dulu ya double tip nya kita bersihkan dulu jadi untuk teman-teman pemula ketika pencopotan LCD ini perlu hati-hati ya jadi karena kebanyakan teknisi itu gagalnya bukan proses pemisahan dan melainkan ketika proses pembukaan LCD dari frame jadi perlu teman-teman hati-hati ya ketika membukaan LCD dan selanjutnya ini untuk socket LCD juga saya lepaskan dari belakangnya nah ini ada yang nyangkut ini guys oke nah ini kita lepaskan dulu ya untuk socket LCD nya kita ratakan agar mudah ketika kita letakkan di atas meja nanti guys selanjutnya ini kita tes lagi setelah kita buka dari frame kita tes lagi ya LCD nya apakah masih normal atau tidak bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah masih nampil OPPO ini kita tunggu dulu ya untuk proses loadingnya nya dan ini untuk kecak gelas yang baru ini lumayan lama guys proses loadingnya ya nah ini masih loading ya guys oke ini udah berhasil nampil dan kita tes untuk sentuhan masih normal LCD juga gak ada cacat ya oke lah langsung kita eksekusi lagi handphone nya ini kita buka baterai dan LCD nya ya kita lepaskan kembali dan ini nyangkut guys karena ada lem ya atau double tip nya ini oke selanjutnya kita bersihkan dulu untuk LCD nya ya karena mengingat ini kotor dan nanti kita rapikan area belakang namun ini di layarnya kita tutupin dulu ya mengingat di layarnya ini pecah jadi untuk menghindari pecahan kaca yang berhamburan kita tempelkan dulu lakban ya kita kasih alas lakban sekaligus juga memudahkan mesin separator kita nanti guys nah ini udah kita tambahkan lakban selanjutnya kita rapikan lakbannya ya setelah rapi langsung kita bawa ke meja eh ke meja eksekusi sorry guys ke mesin separator nah ini udah di depan mesin separator selanjutnya LCD kita tempelkan di atas mesin separator ya kita tunggu sampai panas 75 sampai 80 oke ini udah saya rasa cukup panas ya berada di panas 75an dan ini saya gunakan kawat pemisah berukuran 0,03 khusus OLED sebenarnya ya namun yang 0,03 ini juga saya gunakan di LCD yang berpanel IPS karena mengingat kalau kawat pemisah yang terlalu tebal takutnya mengenai lapisan pelarit nah ini kita seset ya secara perlahan jangan buru-buru ya santai-santai saja hati-hati yang intinya guys ya takutnya nanti ketika penyesetan malah terkena lapisan pelarit nah ini udah selesai kita pisahkan dan Alhamdulillah LCD-nya tidak terkena pelarit namun belakangnya terangkat guys nanti kita akalin ya nah ini untuk kaca gelas yang lama kita pinggirkan dulu kita fokus ke LCD-nya jadi ini LCD-nya ini masih ada bekas-bekas lem oka yang lama ya jadi lem oka yang lama ini kita bersihkan dulu dengan cara pelintir-pelintir saja ya seperti ini ya nah ini ini saya pelintir-pelintir saja seperti ini sampai lem oka yang lama itu bersih guys nah ini jadi untuk pembersihan LCD ini bebas karena mengingat saya tidak punya alat khusus jadi saya gunakan trik pelintir-pelintir seperti ini saja dan ini udah bersih dari lem oka yang lama selanjutnya kita bersihkan lagi ya ini saya menggunakan minyak kai putih dibantu dengan tisu kita bersihkan sampai betul-betul bersih ya agar enak ketika kita tes nantinya guys nah ini udah kita bersihkan selanjutnya kita bawa ke meja operasi oke ini udah kita pisahkan LCD-nya tinggal kita tes apakah masih normal atau tidak karena tadi udah dipisahkan tidak langsung saya tes ya mainkan saya bersihkan dulu jadi ini selesai kita bersihkan baru kita tes bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah masih nampil OPPO oke ini kita tunggu dulu ya untuk proses loadingnya dan ini kaca gelas yang lama lumayan parah pecahnya ya dan ini kita tes LCD-nya alhamdulillah masih normal sentuhan juga masih mantap ini kaca gelas yang baru dan ini kaca gelas yang lama jadi yang lama siap dibuang dan tinggal kita pasangkan untuk kaca gelas yang barunya guys nah ini mantap tidak ada cacat ya berarti kita siap untuk masuk ke tahap selanjutnya ini kita buka kembali LCD-nya kita lepaskan kembali ya wah ini nyangkut ya karena ada double tip guys oke selanjutnya kita fokus ke area LCD ya ini saya bersihkan dulu selanjutnya nah ini LCD-nya ini sedikit terangkat ya untuk lapisannya jadi agar memudahkan nanti ketika pemberian lem oka jadi kita kasih lag ban dulu seperti ini karena penting saya sampaikan guys ya saya disini tidak menggunakan oka kering atau oka stiker melainkan menggunakan oka basah yang dia khawatirkan oleh teknisi pemula itu adalah rembase apalagi LCD-KW seperti ini ya karena LCD-KW ini rawan sekali rembase ketika menggunakan oka cair seperti ini ya dan disini saya punya triknya kita tutupin area pinggiran LCD menggunakan lem T7000 berwarna hitam ini lem yang sering kita gunakannya untuk teknisi secara terata sudah tahu dengan lem ini karena lem ini daya rekatnya mantap guys jadi kita tutupin dulu area pinggir agar lem oka cairnya tidak masuk ke dalam LCD dan kenapa tadi saya tambahkan lag ban untuk di area pinggir tadi itu untuk agar pinggirannya itu betul-betul rapat jadi ketika kita kasih lem seperti ini lemnya tidak masuk ke dalam LCD guys karena selain lem oka lem ini juga bisa masuk ke dalam LCD kalau kita tidak hati-hati ya makanya ini mengingat LCD-nya ini sedikit terangkat makanya saya tutupin menggunakan lag ban dan lag ban yang nanti akan kita lepaskan ya dan yang kita tutupin lag ban ini nanti kita kasih lem juga jadi jangan sampai ada sedikit celah ataupun ruang yang tidak terkena lem karena bisa jadi area itu yang membuat rem base-nya lem oka nah ini kita kelilingin untuk area pinggiran LCD-nya kita ratakan ya tidak harus tebal yang penting rata kita tutupin semuanya area pinggir karena sering saya sampaikan ya lem oka cair itu rem base-nya lewat pinggiran LCD masuk ke dalam LCD itu lewat pinggiran-pinggirannya termasuk area atas dan bawah LCD-nya jadi perlu teman-teman amati untuk pengelemannya dan perlu teman-teman maksimalkan ketika pengeleman area pinggir seandainya teman-teman melakukan penggantian gelas atau gaca layar menggunakan oka cair jadi perlu disimak betul-betul ya untuk teman-teman pemula dan jangan lupa di bawah soketnya juga kita tambahkan lem karena disini juga area yang sangat rawan rem base nah ini kita pantau kalau masih ada celah yang membaling oka rem base kita tambah lem lagi dan di atas LCD-nya juga kita tambahkan lem seperti ini nah setelah semuanya tertutupin lem selanjutnya tinggal kita tunggu lemnya mengering kurang lebih 10-15 menit oke ini udah saya diamkan hampir setengah jam makanya karena saya ada servisan lain dan untuk lem area pinggirannya ini udah keseluruhan saya tutupin lem ya termasuk yang saya tutupin lakban tadi juga udah saya buka lakbannya dan saya tambahkan lem dan tinggal kita bersihkan LCD-nya ya ini saya bersihkan lagi menggunakan minyak kaya putih dibantu tisu sampai betul-betul bersih ya setelah kita rasa betul-betul bersih tanpa ada debu sedikit pun karena ketika pemberian lem oka jangan sampai ada debu guys ya nah ini kita lap sampai betul-betul bersih setelah bersih baru kita kasih lem oka secukupnya saja ya kita kasih seperti ini nggak harus banyak yang penting cukup ya yang penting bisa mendorong gelembung dan ini kaca gelas yang lakbaru kita kletek dulu dan langsung kita pasangkan seperti ini nah ini kita ratakan untuk lem oka-nya kita dorong ya gelembung-gelembungnya karena kalau misalkan udah masuk ke dalam lampu UV otomatis gelembung ini tidak akan bisa hilang lagi guys dan ini perlu teman-teman simak ya jangan sampai kecolongan gelembung jadi seandainya ada gelembung cepat didorong ya nah ini kita cek keseluruhan ya nah ini gelembungnya bisa teman-teman lihat kita dorong ke area pinggiran kita urut seperti ini ya jangan terlalu kuat takutnya nanti LCD-nya malah pecah jadi santai-santai saja ya jangan terlalu kuat ketika penekanannya nah ini kita dorong sampai betul-betul tidak ada gelembung nah ini nah setelah kita rasa udah mantap baru kita bersihkan lem oka yang melubernya ya ini saya lap dulu untuk lem oka yang meluber ke area pinggirannya kita lap menggunakan tisu ya karena lem oka yang meluber juga bisa mengibatkan rainbase guys dan ini frame-nya udah saya bersihkan selanjutnya kita kasih alas tisu seperti biasa karena fungsi dari tisu ini memudahkan ketika pengangkatan LCD-nya nanti kalau sudah kering ya ketika sudah kering LCD dengan gelas yang baru otomatis kita angkat lebih mudah ketika ada tisu-nya di bawah ada alas tisu dan fungsi tisu ini juga memudahkan untuk pengangkatan selain itu juga memudahkan juga mengamankan LCD guys karena menyerap lem oka ya jadi kalau ada lem oka yang meluber itu langsung diserap oleh tisunya selanjutnya LCD ini kita presisikan dulu di frame agar tidak jenjong sana jenjong sini jadi betul-betul kita presisikan lalu kita karetin seperti ini ya kita bantu pengepresan dan tinggal kita bersihkan dan siap kita bawa ke lampu UV jadi kita keringkan dulu ya menggunakan sinarik ultraviolet ini mantap oke ini kita sudah berada di depan lampu UV selanjutnya tinggal kita keringkan kurang lebih 15 menit oke guys ini kurang lebih 15 menit saya diamkan dan ini sudah betul-betul kering sempurna ya mantap dan selanjutnya kita buka kembali untuk karetannya dan LCD-nya kita lepaskan dari frame-nya ya nah ini nah bisa teman-teman lihat ya lem OK-nya itu di tisu langsung diserap ya dan fungsi tisu tadi ya sering disampaikan untuk teman-teman pemula tisu ini juga fungsinya untuk menahan frame base ya jadi kalau ada lem OK yang meluber ke area pinggir itu langsung diserap oleh tisu lanjutnya ini kita lap frame dan LCD-nya karena akan kita tes ya apakah LCD-nya ini masih normal atau tidak jadi kita tes lagi ya oke kita pasangkan baterai dan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah masih nampil OPPO oke ini sambil menunggu proses loadingannya selesai ini saya bersihkan dulu ya bekas-bekas lemnya karena ada bekas demo kacair yang meluber ke layar jadi saya lap dulu agar enak dipandang guys jadi kalau saya itu usahakan bersih dulu rapi dulu agar enak dilihat ya nah ini kita masuk ke latar putih dan bisa teman-teman lihat keadaan LCD-nya ini bening tidak ada frame base ya kalau frame base itu kelihatan seperti awan mendung atau LCD yang terkena air jadi ini aman tidak ada frame base tampilan gambar normal dan sentuhan juga normal selanjutnya ini kita bersihkan dulu ya untuk di dekat kaca kamera jangan sampai ada bekas lem takutnya nanti ketika usernya mau selfie malah kameranya buram guys nah ini setelah kita bersihkan LCD-nya selanjutnya kita bersihkan frame dan kita kasih lem di pinggiran frame-nya ya seperti biasa kita ratakan lem di area pinggiran frame ini lem yang sama saya gunakan untuk menutupin area pinggiran LCD ini lemnya T7000 berwarna hitam salah satu lem yang saya rekomendasikan karena untuk daya rekatnya itu mantap dan proses pengeringannya juga tidak memakan waktu lama kurang lebih ya 15 sampai 30 menit itu udah kering ya guys nah ini kita ratakan untuk area pinggiran LCD dan khusus di dekat saringan speaker sama dekat sensor saya gunakan lem bening yang ujungnya kecil agar tidak menutupin sensor nah ini selanjutnya kita presisikan kembali LCD-nya nah ini kita pasangkan untuk soket LCD dan kita presisikan ya ini HP-nya siap untuk kita rakit kembali nah ini kita pasangkan baterai dan kita pasangkan kembali untuk kameranya namun seperti biasa sebelum kita pasang kita cek dulu kalau ada debu kita lap dulu ya sampai betul-betul bersih agar ketika usernya mau selfie nanti kameranya tidak buram guys nah ini kita pasangkan soketnya selanjutnya kamera belakang juga kita pasangkan ya dan ini fingerprint-nya juga kita pasangkan dan kita lap dulu ya untuk kamera belakangnya takutnya ada debu ya oke selanjutnya kita pasangkan untuk casing belakangnya guys nah ini kita presisikan ya untuk casingnya jangan terlalu kuat penekanan takutnya malah LCD-nya pecah selanjutnya kita pasangkan baut kembali oke ini kita pasangkan baut semuanya ya dan saya skip saja saya rasa teman-teman juga paham ya tinggal kita pasang baut saja dan ini ada lemnya sedikit saya bersihkan dulu selanjutnya kita tambahkan lem baru guys karena kalau lem lama tidak dibersihkan nanti takutnya ketika dipasangkan frame malah tidak presisi ya jadi kita bersihkan betul-betul bersih selanjutnya baru kita kasih lem baru ya untuk di area pinggirannya buka flexible fingerprint sensor fingerprint juga saya tambahkan lem dan ini backboard-nya juga sudah saya bersihkan ya dan tinggal kita presisikan dan kita bantu pengepresan menggunakan karet saja seperti ini bisa menggunakan penjepit LCD ya tinggal teman-teman kondisikan saja ya dan selanjutnya ini untuk slot kartu SIM kita pasangkan juga dan kita lanjut ya kita pres agar LCD-nya itu betul-betul presisi di frame nah ini masih nampil OPPO sambil menunggu loading-nya ini saya bersihkan dulu ya sedikit-sedikit ada bekas lem yang meluber seperti ini saya kikis dulu nah ini mantap jadi untuk teman-teman pemula step by step-nya bisa diikutin ya oke ini LCD-nya masih normal ya tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 30 menit oke guys ini kurang lebih bukan 30 menit ya ini sudah satu jam-an hampir dua jam saya diamkan karena yang punya juga belum ambil ini berhubung yang punya sudah mau ngambil HP sudah mau OTW ya jadi HP-nya ini baru saya buka karetnya ya karena untuk pengepresan menggunakan karet ini sebenarnya lebih lama lebih bagus namun kalau teman-teman perlu cepat ya 15-30 menit juga sudah bisa lepas karetnya ya nah ini saya lap kembali kita betul-betul kinclongin HP-nya ya jadi sering saya sampaikan sebelum handphone diserahkan kepada yang punya usahakan keadaan handphonenya bersih tanpa ada jejak ya ini bisa teman-teman lihat mantap tidak ada rainbase dan kamera kita tes kamera belakang bening mantap kamera depan nah ini bening guys mantap ya oke lah seperti ini mantap dan untuk teman-teman pemula yang sudah support channel ini saya ucapkan terima kasih dan yang belum support segera support ya dengan cara subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik seputar dunia service handphone terutama untuk para teknisi pemula oke sekian semoga bisa dijadikan manfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati